Halo, kembali lagi di Kalong Siwa, apa kabar teman-teman? Dan di video pertama, ini udah banyak yang request teman-teman dari My Leondra juga, Leondra Nuka ya. Ini video Leondra dengan Axel ya, atau Ramanda. Ini salah satu idola saya di Idol Town ini. Namun sayang banget, gagal. Saya benci banget sih di Raja, kenapa dia musik luar. Di sini mereka akan menyanyikan lagunya BCL dan juga Ari Lasso, Aku dan Dirimu. Nah, seperti apa? Kayaknya menarik banget, karena suaranya Ramanda itu rada-rada mirip Mas Ari Lasso. Kayaknya mantep banget nih ya, kalau kita denger sama-sama. Yuk! Tidak saatnya kita saling bicara Tentang perasaan yang kian menyiksa Tentang rindu yang menggebu Tentang cinta yang tak terundang Sorry ya, gue mesti bilang ya, Axel atau Ramanda ini kayaknya harus dibikinin single ya. Major label harus melihat bahwa dia ini Sebenernya cool banget setiap kali dia manggung di Idol ya. Tapi entah kenapa kok Polling-nya paling rendah ya. Oke, kalau ngomongin suara Liura Ya udah mau gimana lagi ya, suaranya udah bagus ya. Gue rasa pada saat dia lahir juga Oe-oe-nya ada nada. Tapi yang gue mau bahas di sini adalah Liura ini ya Saya gak pernah ya Teman-teman tau ya, saya gak pernah mengidolai penyanyi wanita segila ini. Semakin saya lihat dia semakin cantik. Dan gilanya adalah dia itu jadi Kan kira-kira kemarin lagi ada Foto di Vogue lagi kalau gak salah ya. Teman-teman tolong bantu ya. Dan Kayaknya sejarah sendiri di Idol bahwa Juara Idol itu jadi Icon Fashion ya. Kayaknya belum ada ya. Seingat saya sih belum ada ya. Dan Di Idol 10 itu Saya rasa Ya perusahaan banyak Banyak untung kayaknya ya. Iklan jelas. Fashion jelas. Terus album jelas. Eh sorry, single jelas. Gila. Benar-benar. Memenuhi mimpi-mimpi Mereka Tuhan jelas. Tuhan ceritaku, sayangku, sayangku, lepaskanlah. Ada saatmu. Tuhan jelas. Tuhan jelas. Tuhan jelas. Oke. 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 Saya sebenarnya rada. Kenapa menyanyikan lagu ini? Sedikit pertanya. Karena kalau untuk nada dasar di perempuannya. Kan nada dasarnya sama ya. Lagu ini ya. Antara si Mas Ari Lasso dan juga BCL. Itu sama. Di Mas Ari Lasso itu Kayaknya udah pas banget. Tapi di BCL-nya kerendahan. Nah. Kita tahu suara Leodra itu tinggi. Tinggi setinggi-tingginya. Ya. Sayang banget kalau lagu ini di Nyanyikan sama Axel yang suara tinggi. Sebenarnya. Kalau mau. Sebenarnya harus reset lagi sih. Kira-kira. Atau survei lah. Mau lagu apa. Lagu yang paling bagus dibawakan oleh Perpaduan antara Leodra dan Axel. Itu adalah lagunya Brian Adams. Dan juga Barbara Barbara Stein. Sorry. Gue susah sebutnya. Barbara Patrick. I Finally Found Someone. Nah. Itu paling pas. Mustinya itu. Mustinya itu. Cuman mudah-mudahan di next kesempatan mereka duet lagi. Dan lagu Finally Found Someone. Itu paling pas. Ini naik nih. Sayangku, sayangku, lepaskanlah perasaanmu, rindungmu, seluruh cintamu. Jadi tadi pas Lily penyanyi, itu dipasin nada dasarnya seperti naik berapa kayaknya, supaya Lily kerasa tingginya di bagian referent. Terus tiba-tiba berubah lagi pada saat Axel masuk ke nada dasar yang semula. Saatmu juga rindu cintamu, dan kini hanya ada aku, dan dirimu sesaat di keadaan dia. Emang banyak yang bilang bahwa Leora itu jagonya duet. Itu ada di komen saya dari semenjak saya meriak Leora ya. Emang jagonya duet katanya. Tapi lucunya, di penampilan kali ini dengan Axel ya, bisa pas gitu. Axelnya juga relax banget. Ngerasain deh teman-teman. Ini duet yang keren banget menurut saya. Dan harus sering nyanyi ya. Mereka dapet banget feel-nya, mereka dapet banget kemestrinya. Entah kenapa, sepertinya kayak sudah mengenal dalam waktu lama. Sepertinya seperti itu ya. Padahal enggak. Ya enggak sih, ya gue sotoy aja sih. Enggak apa ya, gue enggak tau. Cuman, mereka itu kemestrinya dapet dan lagu ini jadi mantap. Oke, gimana teman-teman? Ada komen? Silahkan komen sepuas-puasnya. Dan juga, silahkan komen juga ada yang kecewa enggak. Ya, Axel keluar, Ido. Gue kecewa banget. Aduh, musimnya lima besar lah minimalnya. Ikutin dari awal, dari audisi pertama gitu ya. Itu keren banget dia punya suara ya. Oke deh. Setelah ini ada kesukaan saya juga, Amanda Sesa. Dengan James Adam itu pasti keren banget. Mereka meng-cover sebuah lagu lama. Jangan kemana-mana. Stay calm.